Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Latanza channel Kepada sahabatku semuanya Dimanapun anda berada Yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah SWT Selalu diberikan kesehatan Dan dimudahkan dalam segala aktivitas Sehingga mendapat rezeki yang berkata Dan berogah amin ya robbal alamin Oke sahabatku Pada video kali ini saya akan Membagikan pengalaman yaitu cara memperbaiki Lampu LHE Yang mana lampu ini Bekas servisan Kan tetapi Ini udah Tidak nyala atau alias mati lagi Oke sahabatku langsung saja kita eksekusi Untuk lebih jelasnya Untuk langkah pertama Kita buka bagian casingnya ini Menggunakan karter Yang sudah saya modifikasi Seperti biasanya Kita cari celahnya Ini tertera Servisan 2016 Ini mengganti TL nya Jadi dulu di servis mengganti Ini TL nya Oke selanjutnya kita buka dulu ini Oke sahabatku Untuk selanjutnya kita buka Bagian Dread nya ini Dengan menggunakan tang Oke Ini sudah terbuka Oke Langkah selanjutnya Kita cek bagian Kabel filamen nya ini Ini ada kabel filamen Dan 1 2 3 1 2 3 4 Ini kita cek Dengan menggunakan Multidaster analog Ini gerak Berarti masih Masih normal Yang bagian sini Sekarang bagian yang sini Tidak gerak Oke sahabatku Ini masalahnya Kabel filamen yang ini Tidak terhubung Atau Tidak connect Oke kita Langsung buka saja Ini kabel filamen nya Untuk lampu yang lama Atau sudah pernah di servis Untuk Melepas kabel filamen nya Harus hati-hati Wah ini ternyata Kabel filamen nya Ada yang putus Sahabatku Ini Kabel filamen yang ini Ini ada yang putus Agak di dalam Akan kita coba Sambung ini nanti Kabel filamen nya Karena ini Masih kelihatan Kita coba ini nanti Apakah Permasalahnya Pada Kabel filamen putus ini Oke Ini Ini yang tadi Kabel filamen yang putus tadi Kita sambung saja Kalau tidak ada Kita potongkan Atau kita carikan Di Lampu kaca yang lainnya Baga seperti ini Bisa Kita ambilkan dari Ini Oke ini Tadi masih Panjang Jadi cukup kita sambung saja Oke Untuk menyambung nya Kita harus Pas kan dulu Ini yang putus bagian sini Dan sambungannya ini Dan sambungannya ini Kita bersihkan dulu Kabel filamen nya ini Kita bersihkan Supaya nanti Untuk kita Solder Mudah dapat Menyambung Kita cukup Sambungkan gini Masukkan ini Pada area yang putus Selanjutnya Kita Tambah timah Kita sambung Ini Agak Rebot Kabel nya Kecil Oke ini Sudah saya Masukkan Tinggal kita Kasih timah Pada bagian yang putus Kita kasih timah dulu Pada bagian yang putus Untuk melakukan Sambungan ini Oke Ini sudah Tersambung Dan untuk Pemasakan nya lagi Kita harus Hati-hati Dalam artian Untuk Melilit nya Ke pin Ini Dan hati-hati Saja Kita sambung Kita lilit Dengan Tang Saja Oke Sekarang kita Masukkan Casing nya Kita pasang Casing nya Kita pasang Drak nya Ini tadi Paku penitin nya Belum lepas Oke Kita sambung Lagi Kita pasang Paku penitin nya Oke sahabatku Kita akan coba Apakah lampu ini Sudah Nyala Oke Ini pidingan yang Sudah terkonek Dengan Arus BLN Kita coba Nyala Sahabatku Mantap Oke sahabatku Demikianlah yang dapat saya bagikan Mudah-mudahan bermanfaat Dan terima kasih telah menonton video ini Akhirnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Ever Dark Pas D War